Terima kasih masih bersama kami di program ini baru berita begitu banyak berita tapi yang ini baru berita Pemirsa setiap manusia setiap orang memang diberikan talenta kelebihan kemampuan yang berbeda-beda yang bermacam-macam ya Nah salah satunya sudah hadir disini tamu kita yaitu Bapak Mat Hussein Dan Pak Mat Hussein sudah membawa beberapa botol air minum disini saya nggak ngerti mau ngapain nih Mau bowling kayaknya Pak disusun Pak Mat Hussein ini asli mana Pak dari asal dari Demak Demak Jawa Tengah ya Kalau disanya Banteng Mati Mijen Demak Bupatan Alamat pengkatnya Banteng Mati Demak Ini idenya awalnya dari mana? Awalnya dulu memang saya jualan itu barang pecah belah itu cuma bawah ini satu gitu kan buat untuk Untuk menarik perhatian anak-anak itu nggak tahunya bisa timbul suara dengan sendirinya bisa tambah-tambah-tambah Ini segera anak sekali ya ini dari botol minuman terus ini apa ini bahannya nih? Dulunya pakai itu barang bekas kecap taos itu saya popangin lah terus itu nyarinya susah terus nyetakin Terus kalau boleh tahu mainnya gimana sih Pak di gimana ini? Ini ya caranya Dipencet batannya sudah keluar suara ya Coba Kalau ini pencet aja suaranya A 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 kalau kita tutup rapet u-u-u-u-u-u-u kalau eh eh kalau bisa-bisa ini ya berarti mengeluarkan kalimat seperti kalimat gitu bisa Pak bisa kayak misalnya ini baru berita yang ini diganti aja ya ini aja lebih jelas Cak Luntung, Cak Luntung Oke Ake Mungkin yang ini ga susah Indonesia Andrea beli baju Pak hahaha Bapak hidupnya nggak pernah kesepian kali ya anaknya banyak ini yang dulu jadi penarik penarik orang untuk mau lihat dagangan juga sekarang dagangan utamanya ini ini dijual Oh dijual bisa ngasih kursus juga bisa langsung praktekan kalau saya jualan Pak contohnya gini-gini dari kalau buka sekali bunyinya Pak buka dua kali dapat tapi bisa juga bahasa Jawa Atau mungkin bahasa Arab bisa bahasa Arab Pak coba kalau bahasa bisa besar Pak gampang tinggal pencet-pencet aa mulai umur berapa dia bisa ngomong itu botol air minum sama ini aja gitu dijual berapa tapi mau tahu deh Bapak kalau misalnya di di kampung ya Pak Yadi itu masih tinggal di demak itu kalau pekerjaan utamanya apakah hanya pecah belah itu saja udah ditinggal dalam ya udah lama enggak sekarang Pani Oh bertani ya 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 sambil bawa ini juga ya Pak apa di samping dari ciptaan Bapak ini Bapak punya motivasi yang lain enggak sih ini untuk apa gitu Pak iya memang ada karena bukan kalau di pasar pedemakan banyak yang ngomong gini mas mama ini kalau bisa untuk mengajari orang-orang tunawitara itu mungkin bisa Mas saya tuh ya enggak kepikiran enggak gitu kok terus gimana caranya kan saya kurang enggak tahu tapi kalau ada yang membantu istilahnya pengen mengambil istilahnya suruh aku untuk mengajari orang iya benar-benar untuk orang tunawitara iya iya betul-betul banyak yang ngomongin iya iya supaya dia bisa berkomunikasi karena memang mereka enggak bisa mengeluarkan suara jadi lewat ini ya kalau mampu menjalankan dengan baik ya pakai ini juga benar-benar ya wah luar biasa ini mudah-mudahan ini ada ada sarana yang bisa mewujudkan Bapak ini untuk menjadi pengajar mengembangkan ini untuk membantu teman-teman kita yang punya keterbatasan berbicara Pak ya betul dan juga mungkin bisa menginspirasi yang kita semua juga bahwa dari barang-barang bekas yang suka kita pakai ini bisa menjadi berguna ya benar sekali terakhir-terakhir dari Pak Matusen apa yang ingin disampaikan lewat botol bicaranya ini ngomong apa yang ingin disampaikan kepada keluarga salam-salam kemarin dipakai ini boleh ya khususnya pakai ini pakai kalau pakai mulut biasa pakai itu nggak kepada semua pemirsa ini baru berita terima kasih atas perhatiannya saya Mat Husein sampai jumpa lagi babak itu barang kemarin dan itu berita untuk memiliki kemarin dan juga kemarin dipakai ini nah nampaknya portakannya Depakannya dan juga nampak memiliki kemarin dan juga menemani